Pemirsa Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengadiri kegiatan gremas kecamatan Jambi Timur yang dilaksanakan bersama UPTD Puskesmas Tanjung Pinang bertempat di salah satu mal ternama di kota Jambi Jumat Pagi. Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengadiri kegiatan gerakan masyarakat hidup sehat atau gremas yang dilaksanakan oleh kecamatan Jambi Timur dan bekerjasama dengan UPTD Puskesmas Tanjung Pinang Jumat Pagi bertempat di salah satu hotel ternama di kota Jambi. Kegiatan ini bertujuan untuk memasyarakatkan budaya hidup sehat serta meninggalkan kebiasaan dan perilaku masyarakat yang kurang sehat. Wakil Wali Kota Jambi Maulana menyampaikan agenda kegiatannya berupa senam pagi, jalan santai, kebukaran, vaksinasi, fasilitas cek sehatan seperti tensi, gula darah, jantung, dan ifates dilakukan pada kegiatan gremas tersebut. Dalam perangkaian kegiatan tersebut, Maulana juga mengadakan kuis yang merisikkan pertanyaan seputar kesehatan masyarakat, di mana bagi yang dapat menjawab kuis ini akan mendapatkan hadiah pribadi dari dirinya, serta hadiah dari sponsor dalam kegiatan gremas tersebut. Maulana berharap kegiatan ini terus diaktifkan sehingga derajat kesehatan masyarakat bisa meningkat, terutama yang berkaitan dengan penyakit tidak menular yang dapat dicegah. Kegiatan ini merupakan program menyeluruh di Kota Jambi, dirinya juga sangat mengapresiasi kegiatan tersebut. Saya hadir di pelataran Lipo Mall Plaza dalam rangka kegiatan gerakan masyarakat hidup sehat di Kecamatan Jambi Timur. Tadi ibu-ibu lansia dari kelompok-kelompok organisasi wanita, semua hadir mengikuti berbagai macam kegiatan. Yang pertama adalah aktivitas fisik, enam jalan santai dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan, kemudian juga ada yang spesifik yaitu pemeriksaan IVATES untuk mencegah kanker mulut terakhir. Dan alhamdulillah di Kota Jambi capaian IVATES kita sangat tinggi ya, cukup tinggi, tetapi terus harus dikampanyekan, karena kanker mulut terakhir termasuk kanker yang membahayakan, yang membunuh wanita di Indonesia. Kemudian yang keempat adalah vaksinasi COVID. Jadi kegiatan germat ini pasca COVID level 2 dan nanti insya Allah level 1, kita harus terus aktifkan sehingga derajat kesehatan masyarakat bisa meningkat.